yo what's up teman-teman kali ini kita bermain game One Piece terbaru yaitu nama gamenya OPG Treasure Island gimana gua sebelumnya udah pernah review game ini ya karena game ini mirip banget sama Pirate Sunny Pirate itu Oke sekarang kita udah masuk di gamenya ini game baru aja dibuka servernya dan banyak event dan juga banyak gift code yang bisa kita ridem ya Oke sekarang kita ikuti dulu tutorialnya teman-teman kita disuruh gacha untuk pertama kali seperti biasa ya dapetin Zoro terus dapetin Nami ini dapetin kronya Luffy semua ya di awal game nanti kita bakal ridem gift code nya untuk gift code yang untuk call itu ada lima teman-teman dan untuk gift code yang lainnya ada lagi tapi khusus pribadi doang karena gua ikutin event yang kemarin ya yang ada di fanpage nya oke langsung full speed dan juga auto tab to choose stage Oke kita ikuti aja dulu tutorialnya tutorialnya cukup gampang aja ya kita tinggal lihat ini cuma battle-battle doang betalnya seperti ini teman-teman karena gua sebelumnya udah pernah review juga ya untuk game OPG ini nanti kita bakal coba ridem gift code nya dan kita coba lihat hadiah yang bisa kita dapetin itu apa aja ya disuruh battle lagi ternyata tab to choose stage battle lagi ini battle lawan bossnya oke kenapa ini suruh battle terus ya dan nanti kita coba lihat untuk battle pvp nya itu seperti apa ya pvp arena apa ini ada perbedaannya sama Sunny pirate kayaknya ini sama aja deh sama aja kayak yang Sunny pirate cuma ganti namanya doang sih jadi si luffy ini skillnya bisa bikin stun stunnya itu area ya oke ini adalah di bagian karakter jadi di bagian karakter cara upgrade nya itu seperti ini ya kita disuruh ngelakuin story nya dulu teman-teman untuk mendapatkan resort nya ya biar kita bisa upgrade grade nya dari setiap karakter nah ini grade nya udah naik jadi ijo green plus satu new skill basuka oke kalau yang ini ada level up ya pakai XP dan ini adalah skill kita bisa upgrade skill nya biar naikin stat oke bisa langsung auto oh ini bisa naikin level juga ya untuk di bagian equipment nya teman-teman terus lanjut apalagi ini oh itu disuruh lihat doang karakternya ternyata ya oke kita dapet apa aja oke reward nya disini disini seperti biasa ya ada XP VIP teman-teman kita coba lihat dulu di bagian daily test nah ini ya ini dapetin XP dan juga belly terus di bagian sini adakah untuk XP VIP oh ada ternyata ya XP VIP di bagian daily mission yang ini apa nih essential for combining hero orange equipment oke jadi kita harus selesaikan sampai 200 poin ya biar kita bisa dapetin XP VIP seperti biasa game ini ramah dengan F2P tapi sama aja sih kalah sama yang player top apa nasli untuk di awal-awal dan untuk game ini ada eventnya loh ada event dimana kalau misalkan udah launch 10 hari untuk gamenya ini siapa yang bisa nyampe top rank 1 XP itu bakal dapetin patung Zoro teman-teman bukan patung sih kayak apa miniatur gitulah dapetin itu teman-teman nah kalau kalian bisa dapetin CP nomor 1 itu kemungkinan bakal dapetin itu ya bukan kemungkinan sih tapi persaingannya di CP 1 co oke jadi itu untuk event yang di luar gamenya ini ya itu apa untuk eventnya itu adalah event dari official di fanpage kalian bisa cek aja fanpage nya OPG Treasure Island oke kita disuruh battle lagi ini oh ini adalah story nya ya story ada normal dan juga elite bentar lagi kita bakal rhythm gift code nya aja ya biar cepet biar kita tahu apa aja untuk isi dari gift code nya teman-teman dan nanti kita bakalan coba gaca dan sepertinya untuk first top up itu bakal dapetin dapetin S ya karakter S dimana-mana itu untuk di awal game itu yang terkuat BP ranking ini apa nih jajang udah nyikat-nyikat aja nih wah nomor 1 nomor 2 ini bisa dapet ini kah in 10 days total BP ya during event top total BP ranking will get reward oke jadi kalau misalkan kita nyampe di bagian ini ya 10 hari itu bakal dapetin ini teman-teman wah mantep sih kalau misalkan kita bisa nyampe BP nomor 1 itu bakal dapetin kuma ini bukan startnya lagi ya tapi melainkan dapetin langsung kumanya teman-teman ini apa nih get 1 random level 6 gem oke disini ada sistem gemnya juga kayak OPBW treasure piece ini dapetin warship ini dapetin diamond 1000 oke lumayan dan sekarang kita bakalan rhythm gift code nya aja ya nah kalian tinggal klik aja di bagian pojok kiri enter code untuk yang pertama adalah check in check in OPG oke dapetin diamond 100 belly 100k XP sama ini nih green hammer ini buat equipment ya terus untuk yang kedua yang kedua adalah OPG 10k ini adalah rhythm code yang kedua ya gift code yang kedua level 1 gem dapetin 100 diamond untuk yang ketiga OPG OPG 20k don't oke dapetin gem lagi 200 diamond XP yang ini upgrade to green grade oke itu buat upgrade hero nya yang ketiga adalah OPG 30k 30k oh dapetin sentomaru dapetin soul nya sentomaru dapet 10 doang tapi level 1 gem diamond nya semakin meningkat ya terus yang keempat OPG VIP 999 oke jadi ini ya dapetin NW Zorusul sebanyak 30 terus diamond 200 lagi jadi kita udah ridem berapa code ya ada check in terus ada OPG 10k 20k 30k sama yang VIP jadi total adalah 5 gift code untuk yang gift code untuk semuanya ya lain yang untuk pribadi dari event-event yang ada di fanpage teman-teman nanti gue bakal ridem juga oke sekarang kita coba cek bagian mail dimana misalnya bagian mail kan ya oke lah sekarang kita coba gacha dulu ya gachanya di barco gacha gacha 10x eh 2500 wah cukup mahal ini ya berarti ya cukup mahal gachanya teman-teman harusnya sih kalau di awal-awal kita dikasih gift code yang bisa ini ya yang bisa gacha 10x langsung tapi ini gak dikasih loh pelit-pelit kode lss op g30 kirain dapet diamond 30k lol maunya maunya seperti itu ya kan tapi gak dikasih banyak co oke lah kita sekarang coba review fitur-fitur yang ada disini yang pertama ada ini ya teman-teman ada misi di bagian pojok kiri yang bisa kita selesaikan dan terus ada top up oke ini first top up itu bakal dapetin azel terus di bagian event ada daily login wih dapetin kit juga nantinya terus dapetin ini siapa nih terus dapetin copa dapetin warship juga ya sexy foxy oke untuk level up master itu dapetin luffy teman-teman power upgrade dapetin nwzoro ini nwzoro apa zoro biasa nih terus ini dapetin nami growth refund oke kalau misalkan kita beli ini itu bakal dapetin diamond teman-teman nah ini cukup banyak diamondnya ya weekly card oke weekly card totalnya dapetin 1280 diamond 47 strike day oke ini adalah ini ya apa top up top up nya teman-teman stamina recover apalagi ini daily login oke ini untuk 30 daily login ya terus yang terakhir top up total top up in 7 days dapetin apa aja nih wah ini bisa dapetin makro ya bisa dapetin makro teman-teman kalau yang ini dapetin kapal ini bisa dapetin Robin treasure piece oke jadi itu ada di bagian event untuk carnival ini adalah apa nih oh ini daily kita ya teman-teman ini adalah misi daily juga ada lucky spin lucky spin nya bisa dapetin shard shard hero SS ada 3 ya ada lucky spin supreme spin dan royal spin wow ini bisa dapetin jimbe tapi shard nya doang ya ini kuma siliu oke dapetin karakter SS lumayan yang BP ranking ini ya teman-teman ini bisa didapetin kalau misalkan udah di 10 hari wow udah banyak yang stat nih udah level 10 udah level 10 gue level 6 nih untuk general gift ini apa aja ini banyak banget ini oh ini yang tadi sih oke jadi itu untuk fitur yang ada di atas sini ya terus di bawah itu ada adventure ada Ellie ini Ellie ini ada temen ya bar ini gacha untuk mail pesan tadi kita dapetin apa aja disini kita bisa lihat ada soul nya si new world Zoro ini material to help hero upgrade kalian coba oh dapetin itu doang kita langsung use aja teman-teman dapetin gem itu yang kita dapetin dari gift code tadi blue hammer bagian pirate ini adalah karakter kita oh ini nw Zoro sama Zoro itu perbedaannya adalah di bagian mata kirinya untuk gambarnya ya ada united juga ini mungkin semacam bone gitu ya kalau yang mirip di game pokemon ada oh ada achievement ada daily task dan juga ada ranking ini ranking level gue level 6 wih udah ada yang level 11 nyetat banget dia ingat ya teman-teman kalau gue pribadi nanti bakalan main di server 2 untuk sekarang di server 1 ini hanyalah percobaan ya karena untuk yang utama nanti gue bermain disitu bersama bang ligos juga bang delion mungkin lulusan gaming juga mau bergabung di server 2 sama siapa lagi nanti yoga kalau gak salah bro yoga ya oke jadi itu aja untuk video kali ini sampai jumpa di next video jangan lupa like comment and subscribe thank you